Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 03. Di jurus terakhir itu, yaitu Tuheng Cok Siai Chiu Pek Tong telah melancarkan serangan dengan hebat sekali, tubuhnya seperti bergerak-gerak sempoyongan seperti ingin rubuh, lagaknya itu seperti orang pemabokan dan kedua tangannya melancarkan serangan ke sebelas jalan darah lawannya. Keruan saja Tia Chiu Hoa Tong jadi mengeluarkan seruan kaget dan berusaha untuk menangkis dengan tabasan tangannya. Walaupun dia menabas dengan memergunakan tangannya tetapi gerakannya itu seperti juga gerakannya menabas dengan gerakan ilmu goloknya yang tangguh dan hebat sekali, angin serangannya berkesiuran lambat, tetapi dasyat luar biasa. Tiu Pek Tong mengeluh sendiri, jika dia meneruskan serangannya, memang. Elo Obo Antong bisa menghantam telak jalan darah biang kia hiat si pendepa asing itu, tetapi dirinya sendiri tidak akan lolos dari tabasan yang mematikan pendepa tersebut. Dengan mendongkol Tiu Pek Tong telah menarik pulang serangannya, dia melompat mundur. Tia Chiu Hoa Tong yang telah menyaksikan hebatnya si kakek tua yang dipanggilnya sebagai si monyet itu tidak mengejarnya, dia berdiri tegak sambil mendelik mengawasi lawannya itu. Katakan, siapakah sesungguhnya? Apakah adik seperguruanku dibinasakan oleh kau? Jika bukan siapa pembunuhnya? Titik tegur pendepa asing itu dengan murka. Tiu Pek Tong memiliki sifat yang kekanakan dan gemar sekali bergurau, walaupun tengah menghadapi lawan berat, seperti Tia Chiu Hoa Tong. Tiu Pek Tong masih sempat berjenaka. Jika aku yang membunuhnya, apa yang kau inginkan? Kalau bukan, apa yang kau kehendaki? Titik tanyanya sambil nyengir mencertawai si pendepa asing, membuat Tia Chiu Hoa Tong merasakan dadanya seperti mau meledak. Baiklah, kalau kau tidak, mau membuka mulut itu pun tidak menjadi soal. Biarlah aku kirim kau menemui adik seperguruanku dulu, mungkin juga engkau sendiri yang akan menengokinya keimkan. Neraka mengejek Tiu Pek Tong, bukankah engkau tengah mencarinya tentu saja kemarahan yang bergolak di dada pendeta tidak terkiraan. Dengan murka dia telah melompat dan melancarkan serangan dengan kedua tangan yang diputar kekuatan tenaga serangannya itu sama beratnya seperti runtuhnya gunung. Tetapi Tiu Pek Tong tidak takut, dia pun tidak mengelakkan diri melihat serangan yang hebat seperti itu, bahkan dia memusatkan tenaganya untuk mencoba kembali sampai di mana kekuatan pendeta asing itu. Tangan mereka saling bentur, tubuh mereka bergoyang-goyang, tenaga mereka yang saling bentur itu merupakan tenaga benturan yang luar biasa sekali, dan keduanya dia bagaikan patung, dengan sepasang matanya terpentang lebar-lebar. Tiu Pek Tong memang nakal, jiwanya jenaka, sesungguhnya dia ingin mengeluarkan ejekan pula tetapi disebabkan tenaga menindih dari tiap tuhoat kong luar biasa kuatnya, membuat Tiu Pek Tong tidak bisa berkata-kata, sebab jika dia bicara berarti pemusatan tenaganya akan terpecah dan dirinya bisa tergempur oleh tenaga lawannya. Karena tidak bisa memaki dan memperolok-olok pendeta asing itu, hati Tiu Pek Tong jadi gatal sendirinya, dan akhirnya dia hanya bisa mengejek, lawannya dengan mendeliki mat menyipitkan, melirik ke kiri dan ke kanan dengan memperlihatkan mimik muka yang membadut. Keruan piat tuhoatong tambah murka, dadanya bergelombang turun naik karena menahan kemurkaan yang seperti ingin meledakan dadanya itu. Dengan bergelombang dia telah menambah tenaga menindihnya semakin lama semakin kuat. Tiu Pek Tong juga telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dia telah memusatkan lekangnya di kedua lengannya, dan berusaha untuk menolak tenaga menindih dari si pendeta asing. Keduanya berdiri berhadapan seperti patung dengan kedua tangan mereka saling menempel satu dengan lainnya. Dari tubuh dan kepala kedua jago tersebut telah mengepul semacam uap tipis. Kun Hang yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut jadi tergoncang batinnya. Itulah pertempuran yang terdahsyat yang baru pernah disaksikan seumur hidupnya. Puncak Xiao Hang yang merupakan rangkaian gunung-gunung di sekitar pegunungan Tian San, di mana letak puncak Xiao Hang berada di sebelah barat daya dari pegunungan Tian San walaupun tidak setinggi puncak-puncak Bie Hang dan Xian Hang, tetapi puncak-puncak Bie Hang pun menembusi mega serta tinggi sekali, tidak mudah didaki oleh manusia. Di samping itu, udara di sekitar puncak Xiao Hang dingin luar biasa dengan salju yang tebal membeku menutupi sebagian puncak itu, yang tidak pernah mencair sepanjang zaman. Di samping salju yang membeku sepanjang zaman itu, juga Xiao Hang memiliki lembah dan jurang yang banyak jumlahnya, di samping keadaan alamnya yang masih buas dan liar sehingga sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang tidak memiliki kepandayan apa-apa. Bahkan penduduk, kampung Xiao Wee Chung yang terletak di kaki gunung Tian San sebelah utara, yang umumnya memiliki pencaharian sebagai pemburu dan pencari kayu bakar, tidak berani mendatangi Xiao Hang terlalu dekat, mereka hanya berani mencari kayu bakar di kaki Xiao Hang, sedangkan pemburunya hanya berani sampai di lamping gunung itu tidak berani mereka memburu sampai di puncak Xiao Hang. Mereka menyadari bahaya dan buasnya alam di puncak Xiao Hang akan menulikan pendengarannya, di samping mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan matel bahkan jika memaksakan diri bisa membawa kematian. Belum juga perjalanan yang sulit, untuk mendaki puncak Xiao Hang di antara dinding-dinding jurang dan lembah yang curam sekali di samping sangat berbahaya letulah sebabnya boleh dibilang di sekitar Xiao Hang tidak pernah terlihat seorang manusia pun juga. Setiap hari di sekitar Xiao Hang sepi dan sunyi sekali, suasananya begitu tenang dan liar hanya diselingi oleh suara binatang-binatang liar yang memang banyak memenuhi di tempat itu. Pagi itu di antara kelenggangan yang ada, tiba-tiba terdengar suara kepak-kepak sayap burung yang keras sekali disertai oleh pekek yang nyaring, disusul terlihat di sebelah selatan puncak Xiao Hang me layang-layang seekor burung Raja Wali, yang berukuran sangat besar sekali. Burung itulah yang telah mengeluarkan suara, memekik-mekik nyaring dan suara kepak-kepak yang terdengar adalah suara sayapnya yang lebar yang hampir selebar 2 meter. Ukuran burung Raja Wali itu luar biasa tetapi justru bentuk burung Raja Wali yang agak luar biasa. Setiap kali dia terbang, dia menukik, dan kedua sayapnya digerakkan justru gerakannya itu dilakukan seperti juga seorang manusia yang tengah bersilat, karena kedua kaki burung Raja Wali itu telah bergerak-gerak dengan jurus-jurus ilmu silat. Setelah berputar-putar sekian lama akhirnya burung Raja Wali itu menukik dan menyambar cepat sekali ke bawah ke arah sesuatu yang berwarna putih. Ternyata yang diincar oleh burung Raja Wali itu tidak lain dari seekor kelinci putih, yang telah berusaha berlari untuk mencari tempat persembunyian mengelakan diri dari sambaran burung Raja Wali. Namun gerakan yang dilakukan oleh Raja Wali itu benar-benar luar biasa, dia menukik dengan kecepatan seperti kilat dan berbeda dengan burung Raja Wali lainnya yang biasanya menyambar mangsanya dengan secara menuju kesasarannya, tetapi burung Raja Wali tersebut tidak segera menerjang mangsanya hanya mengikuti dan melewati diatasnya, dan di saat kelinci itu memutar tubuhnya untuk berlalu, dengan kecepatan yang seperti kilat, tahu-tahu tubuh Raja Wali tersebut telah menerjang dan mencengkeram mangsanya itu dan kelinci tersebut tak bisa meloloskan diri. Dengan membawa mangsanya itu burung Raja Wali tersebut telah terbang menuju ke angkasa dan menuju ke puncak Siau Hang yang tertinggi. Ketika bagian kanan dari barat daya puncak Siau Hang burung Raja Wali tersebut telah mengeluarkan suara pekikan yang nyaring dan meluncur turun menuju ke sebuah lembah. Raja Wali itu terbang semakin rendah dan akhirnya berhenti di muka sebuah rumah yang sederhana namun bersih. Ah, Tiau Heng, saudara Raja Wali, telah kembali terdengar suara seorang wanita yang merdu dan lembut sekali. Anehnya wanita ia memanggil si Raja Wali dengan sebutan Tiau Heng yaitu saudara Raja Wali, panggilan yang agak luar biasa. Dari dalam rumah itu, si wanita yang berkata-kata tadi telah melompat keluar dan dia telah menerima kelinci yang menjadi mangsa dari Raja Wali tersebut, dan si Raja Wali yang dipanggil dengan sebutan Tiau Heng itu telah terbang ringan dan hinggap di sebuah batu gunung yang terletak di sebelah kanan. Pemandangan yang terdapat di lembah itu memang agak luar biasa di samping hidah, juga keadaannya tenang sekali. Pohon-pohon bunga tampak memenuhi sekitar lembah tersebut, di samping itu rumah yang dibangun dengan care sederhana itu terawat dengan rapi dan bersih sekali. Koji Ye, lihatlah berseru wanita yang keluar dari dalam rumah itu dengan suara yang riang, wajahnya cantik luar biasa dengar kulitnya yang halus, sepasang matu yang indah. Di samping itu senyum yang selalu menghiasi bibirnya itu demikian menawan. Dialah Siau Leong Li. Tiau Heng memang pandai mencari mangsa, kita setiap hari tentu akan bersantap lezat menyauti suara lelaki dari dalam rumah. Leong Jie, engkau harus memasakkan Tiau Heng sayur kelinci yang lezat. Siau Leong Li tertawa riang, dia membawa kelinci itu ke belakang. Dengan cepat dia telah melihat suaminya Yoko, tengah duduk mengasah pedangnya, sehingga pedang itu berkilauan. Lihatlah koji kata Siau Leong Li sambil mengacungkan kelinci yang diperoleh Raja Wali itu. Betapa besarnya kelinci ini. Yoko mengangguk sambil tersenyum. Untuk Tiau Heng kau harus memanggangnya yang wangi katanya kemudian. Siau Leong Li hanya mengangguk dan telah cepat-cepat menuju ke belakang untuk mempersiapkan masakannya. Sedangkan Yoko masih terus juga mengasah pedangnya, hari ini dia mengenakan baju berkembang yang dibuat oleh Siau Leong Li. Tampaknya dia bahagia sekali hidup berdampingan dengan istrinya yang cantik jelita dan gagah ilmunya. Yoko dan Siau Leong Li memang telah menetap di lembah itu. Semula Yoko hendak mengajak Siau Leong Li menetap di Giyok Li Hang yang terletak di puncak Hoasan, di mana di puncak bidadari itu terdapat sebuah kudil kecil yang kosong, yang ingin dipergunakan oleh Yoko sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi Siau Leong Li telah berpikir jauh, dia berpandangan luas. Maka Siau Leong Li yang telah memberikan saran kepada suaminya agar tidak mengambil tempat Giyok Li Hang sebagai tempat pengasingan mereka, karena tempat itu sering didatangi oleh orang-orang yang bermaksud untuk sujud bersembah yang dikuil. Belum lagi banyak orang-orang rimba persilatan yang mengunjungi mereka untuk mengunjuk hormat, yang berarti bagi mereka tidak akan dapat menikmati hidup tenang selamanya. Akhirnya bersama Yoko, Siau Leong Li menjelajahi beberapa buah gunung yang terdapat di daratan Tionggoan bahkan tadinya mereka bermaksud untuk melihat-melihat puncak Himalaya, yaitu Longmochulo yang terdapat di Himalaya namun terlalu dingin. Udara dingin memang tidak menjadi persoalan mereka, tetapi justru yang mereka pikirkan adalah calon anak mereka kelap jika mereka memiliki anak. Dan setelah menjelajahi berbagai tempat setian lamanya, akhirnya Yoko dan Siau Leong Li merasa cocok untuk menetap di lembah yang terletak di puncak Siau Hang dari pegunungan Tian San. Dengan tenang mereka hidup bahagia di tempat mereka yang baru itu, ditemani oleh Tiau Heng itu, yaitu si Raja Wali Sakti, yang biasa disebut oleh orang-orang rimba persilatan dengan nama Sin Tiau. Sin Tiau itulah yang setiap hari mencarikan makanan untuk suami istri tersebut dan tidak jarang pula Siau Leong Li bergurau dengan Raja Wali tersebut, dengan kera melatih ilmu silat dan Yoko hanya menyaksikan sambil tersenyum. Tetapi dengan menetapnya mereka di tempat yang seperti itu. Pasangan suami istri tersebut dibantu oleh Sin Tiau telah melatih diri terus, sehingga tanpa mereka ketahui kepandaian dan tenaga dalam mereka telah sempurna sekali. Telah dua tahun lebih Yoko dan Siau Leong Li menetap di lembah tersebut. Dan mereka selalu melewati hari-hari dengan gembira dan bahagia. Sejak berpisah dengan sahabat mereka di Gunung Hoasan setelah menjengkuk makam Angcit Kong dan Naoyang Hong, serta mengambil selamat berpisah dengan Kwee Siang Bimana telah bertemu juga Kak Wan Sian Su yang kehilangan kitab mujijat Kwee Im Chin Keng serta Kwee Yang Chin Keng, yang dicuri oleh In Kek Si dan Siau Siang Chu. Yoko telah berhasil mengecap kemesraan berdua dengan istrinya. Perpisahan selama 16 tahun yang pernah terjadi beberapa saat yang lalu, justru telah menyebabkan Yoko maupun Siau Leong Li menyadari bahwa cinta mereka merupakan cinta yang kekal dan abadi, cinta yang tulus dan sejati. Usia Yoko yang telah duduk sebagai Sikong dalam urutan Gou Chiat, telah mencapai hampir 33 tahun dan Siau Leong Li lebih tua beberapa tahun dari dia. Tetapi karena sejak kecil Siau Leong Li memang telah dididik oleh gurunya di dalam kuburan mayat hidup, maka kecantikannya tetap utuh dan awet muda, terlebih lagi sekarang, di saat mana luakangnya telah sempurna. Sedangkan Yoko selama hidupnya, sejak sampai akhirnya menikah dengan Siau Leong Li, selalu menghadapi urusan-urusan yang mendukakan hatinya, walaupun tetap tampan luar biasa tetapi tampaknya telah dewasa sekali. Jika dilihat selintas mereka tampak berimbang usia maupun ketampanan dan kecantikan mereka. Mengenai wajah Yoko yang tampan itu tidak perlu dikatakan lagi karena kue es yang selalu memimpikan Yoko, telah diceritakan dalam kisah membunuh naga, jilid 1, 2 dan 3, dan memang Yoko memiliki luakang yang telah mencapai puncak kesempurnaannya, sehingga di samping awet muda, kulit mukanya itu bersih dan bercahaya gemilang. Seperti diketahui jika seseorang melatih luakang, tenaga dalam, yang berpusat di pusat, maka jika hawa murni ditantian telah naik sampai ke otak, maka baik umur maupun kesehatan bisa ditentukan dan diperintahkan oleh orang yang bersangkutan, mirip juga dengan latihan yoga yang telah sempurna, dapat menentukan usia dan otot-otot di seluruh tubuh dapat diperintahkan, begitu pula Yoko, walaupun usianya telah 30 tahun lebih, tetapi raut wajahnya seperti seorang pemuda yang berusia 20 tahun, penghidupan yang tenang, jauh dari keramaian yang memusinkan kepala, dan juga hidup tenterah babagia di samping istrinya yang cantik, namun Yoko manusia juga. Akhirnya timbul rindunya kepada Kue E Seng, O E Ye Yok Su, Chiu Pek Tong, O E Ye Yang, Kue E Siang dan sahabat-sahabat lainnya. Walaupun bagaimana memang kenyataannya Yoko akhirnya tidak bisa menahan keinginannya itu, tidak berhasil melenyapkan rindunya dia semalam telah menyampaikan hasratnya kepada Xiao Leong Li, untuk turun gunung selama 3 bulan, guna mencari sahabat-sahabatnya itu. Dan Xiao Leong Li lebih suka menyendiri, tetapi setelah menikah dengan Yoko dengan sendirinya sifat dan wataknya jadi berubah banyak. Kini selain periang, Xiao Leong Li pun lincah walaupun belum lenyap sifat-sifatnya yang dingin jika tengah menghadapi urusan yang rumit dan penting. Mendengar Yoko ingin mengunjungi sahabat-sahabatnya itu, Xiao Leong Li jadi girang sekali. Dia telah bersyukur bahwa suaminya bermaksud mengajak dia. Tentu aku bisa menyaksikan keramaian lagi kata Nyonya Yu itu sambil tersenyum, dan itulah sebabnya hari itu Yoko, sibuk mengasah pedang milik Xiao Leong Li, sedangkan golok pusakannya telah diasahnya malam tadi. Mereka telah bersiap-siap untuk berangkati pagi ini, tetapi Xiao Leong Li tiba-tiba sekali telah sakit. Sejak fajar dia telah muntah-muntah dan perut maupun pinggangnya sakit dia memberitahu Kanyoko, sehingga suaminya itu membatalkan keberangkatan mereka dan menganjurkan istrinya untuk beristirahat. Di saat Xiao Leong Li tengah rebah di pembaringan, Sin Tiau justru telah pergi memburu mangsa untuk santapan sahabat-sahabatnya itu, pasangan suami istri tersebut, yang telah memperlakukan mereka sebagai sahabat. Di saat Sin Tiau kembali dengan kelinci buruannya itu, justru Xiao Leong Li telah sembuh dari sakitnya, pinggangnya sudah tidak sakit lagi, dan dia bisa mengerjakan masakan untuk suaminya dan Sin Tiau. Tetapi, selama di dapur, mukanya sebentar-sebentar berubah merah, karena sebagai seorang ahli lehe segera dia telah mengetahui bahwa penyakit yang tadi menyerangnya bukan penyakit sembarangan, melainkan gejala-gejala bahwa dia telah hamil. Justru untuk memberitahukan kepada suaminya dia merasa malu, walaupun di tempat tersebut hanya mereka berdua. Dan Xiao Leong Li bermaksud memberitahukan suaminya nanti malam, tetapi ketika Xiao Leong Li tengah menyelesaikan masakannya, tiba-tiba dia mendengar samar-samar suara siulan yang cukup panjang. Muka Xiao Leong Li berubah, saat itu Yoko telah mendatangi dan bertanya kepada istrinya. Leong Gie, kau dengar siulan itu istri tersebut mengangguk. Dua tahun lebih kita menetap di tempat ini belum pernah didatangi orang, tetapi suara orang bersiul itu, jelas yang bersiul merupakan orang yang memiliki luakang sangat tinggi dan sempurna ya, sapakah dia mengumam Xiao Leong Li? HMMM, apakah mungkin salah seorang sahabat lama mengumam Yoko? Tetapi suara siulan itu aneh dan belum pernah kita dengar, Ko Jekau harus hati-hati nanti tidak mungkin sahabat lama yang datang Yoko tersenyum, dia mendekati istrinya dan mencekal tangan Xiao Leong Li dengan lembut dan mesra sekali. Muka Xiao Leong Li jadi berubah merah, dia telah menunduk dalam-dalam dengan sikap kemalu-maluan, tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Yoko jadi heran melihat sikap istrinya seperti itu, belum pernah Xiao Leong Li membawakan sikap seperti itu. Leong Gie, apakah ada sesuatu? Tanya Yoko halus sambil mengusap-usap lembut tangan istrinya. Xiao Leong Li mengangkat kepalanya menatap suaminya mesra sekali. Ko Jie, kau harus dapat menjaga diri dengan baik, karena-karena suara Xiao Leong Li semakin lama semakin perlahan, dan akhirnya tidak terdengar, dan juga Xiao Leong Li telah menunduk lagi. Karena, apa Leong Gie tanya Yoko jadi heran melihat sikap istrinya tersebut. Karena, dan Xiao Leong Li menubruk memeluk Yoko, kemudian sambil tertawa dengan pipi yang merah, dia telah meneruskan perkataannya, Mari ku bisiki, Yoko mendekati pelinganya ke bibir istrinya dan Xiao Leong Li telah membisikkan beberapa patah kata. Muka Yoko berubah menjadi berseri-seri, dia berseru birang dan melompat-lompat dengan riang. Hus! Anak Edan mentak Xiao Leong Li sambil tersenyum. Apakah kau tidak malu jika didengar orang Yoko masih melompat-lompat sesaat lamanya lagi, setelah itu dia lagi menyahuti, Malu? Bukankah di sini hanya kita berdua? Malu kepada siapa? Muka Xiao Leong Li telah berubah merah lagi, dia pun baru teringat bahwa mereka memang hanya berdua. Muka Xiao Leong Li jadi bertambah merah karena malu waktu Yoko mengawasi saja perutnya. Sudahlah kau lihat siapa yang datang itu Xiao Leong Li memperingati suaminya. Tetapi baru berkata sampai di situ Xiao Leong Li jadi kaget sendirinya, karena tiba-tiba dia menciumkan sesuatu ahah berseru Xiao Leong Li. Daging panggangku hangus dan ketika dia menoleh, benar saja daging kelinci yang tengah dipanggangnya itu telah hangus separuh. Di saat itu, waktu Xiao Leong Li ingin menyesali suaminya, justru telah terdengar lagi suara siulan itu yang panjang dan didengar dari kerasnya suara siulan itu, tentu orang yang bersiul itu telah berada dekat sekali dengan rumah mereka, setidak-tidaknya telah berada di sekitar daerah tersebut. Leong Jai kau baik-baik rawat diri, jangan bekerja terlalu capai, setelah memanggang daging kelinci itu, pergilah kau tidur, biarlah aku yang melihat keluar kata Yoko dengan perasaan menyayang sekali. Anak Sinting mana mungkin siang-siang tidur mengomel Xiao Leong Li. Tetapi hatinya bahagia bukan main, sangat bersyukur, karena memang dia bahagia sekali mempunyai suami seperti Yoko. Justru Yoko sendiri setelah dia mengetahui dia akan segera menjadi calon ayah di agirang luar biasa. Dengan gerakan yang lincah dia telah melompat keluar. Di saat itu Yoko melihat Sintiau sudah tidak berada di tempatnya. Di kejauhan terdengar suara pekikan Sintiau. Bagaikan terbang Yoko telah berlari menghampiri ke arah suara pekikan itu lengan baju kanannya yang kosong melampaui lambayan tertiup angin. Seperti diketahui lengan kanan Yoko telah tertabas buntung akibat tingkah dan olah Kweehu, putri Kwee Cheng. Setelah berlari-lari sekian lama, Sintiau tai hiap tiba di balik mulut lembah. Dia melihat di angkasa Sintiau tengah terbang melayang tidak hentinya mengeluarkan suara pekikan. Rupanya tadi Sintiau juga telah mendengar suara siulan itu dan segera terbang ke tengah udara untuk melihat siapakah yang telah datang itu, si tamu yang tidak diundang. Yoko tiba di tempat itu segera dapat melihat jelas tamunya. Ternyata orang tersebut hanya seorang diri, memakai pakaian bulu yang tebal untuk mencegah hawa udara yang dingin, memelihara kumis yang panjang dan mukanya berbentuk segitiga, sinar matanya agak licik. Melihat Yoko, orang itu telah cepat-cepat menghampiri, dia menjatuhkan dirinya di tanah berlutut di hadapan Yoko. Sintiau tai hiap locian pual, Boampua menghunjuk hormat tanda seru kata orang itu, yang membahasakan Yoko dengan sebutan locian wei, yang tingkatan tua, dan membahasakan dirinya sendiri dengan sebutan Boampua, tingkatan muda. Boampua liang ii itu membawa titipan pesan untuk locian pual. Yoko mengawasi tamu tidak diundang tersebut dengan sorot metu yang tajam, sepasang alisnya agak mengkerut, karena tidak senang dia melihat bentuk muka orang itu yang amat licik. Siapa yang telah menitipkan pesan untukku? Mengapa kau mengetahui bahwa aku menetap di sini? Tegur Yoko sambil memandang penuh kecurigaan, orang itu telah cepat-cepat mengangguk-anggukan kepalanya. Dia juga telah berkata setelah memberi hormat begitu. Sesungguhnya Boampua memang lancang telah datang kemari tanpa meminta izin dari Sintiau tai hiap locian pual, tetapi karena dalam keadaan terdersak, maka terpaksa Boampua harus melakukan perbuatan lancang seperti ini, yang layak dihukum dan setelah berkata begitu, liang-i itu telah merogoh sakunya mengeluarkan sepucuk surat yang diberikan kepada Yoko dengan sikap yang menghormat sekali, disusuli kata-katanya. L.T.T. yang tai su locian pual telah perintahkan Boampua untuk menyampaikan suratnya ini kepada Sintiau tai hiap locian pual. Titik. Yoko menyambuti surat itu, hatinya terkejut sekali setelah mengetahui bahwa surat tersebut adalah kirimanit Teng tai su. Cepat-cepat dia telah membacanya, bunyi surat itu lebih mengejutkan Yoko, antara lain berbunyi, Yohyante, adik, sebetulnya lolap bermaksud datang sendiri untuk menjumpai kalian suami istri, namun berhubung timbulnya urusan yang demikian tiba-tiba, terpaksa lolap harus memecahkan perhatian dan hanya bisa mengirimkan berita melalui sepucuk surat ini. Bagaimana keadaan kalian? Tentu baik-baik saja bukan? Maksud sesungguhnya suatu peristiwa aneh yang akhir-akhir ini telah terjadi di dalam rimba persilatan. Selama tiga tahun kita telah berpisah, sesungguhnya bukanlah waktu yang terlalu lama, namun dalam tiga tahun itu justeru di dalam rimba persilatan muncul urusan-urusan yang aneh-aneh luar biasa. Sedangkan saudara Kue E. Cheng dan Kue E. Hau Jin, O. E. Ye Yang, telah ikut membantu lolap untuk menyingkap tabir rahasia yang tengah terjadi ini. Sesungguhnya lolap mau menceritakan panjang lebar urusan itu, namun lolap khawatir jika surat ini jatuh ke tangan yang tidak berkepentingan, akan menimbulkan urusan yang jauh lebih hebat lagi. Biarlah kelak lolap akan menceritakannya langsung kepada Yoh Yante. Maka jika memang Yoh Yante dan Yoh Huan Jin tidak keberatan, lolap menantikan kedatangan Yoh Yante di Hoasan, di makam saudara Ang Cip Kong dan Naoyang Hong, tepat di tanggal Cip Kue E. Cesah, bulan tujuh tanggal tiga, di mana sahabat-sahabat lain-lainnya juga akan berkumpul. Kami menantikan kedatangan Yoh Yante, salam kepada Yoh Hujin. Dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh Iteng Siansu pendekar Lem Cheng, pendekar dari selatan. Yoko memang mengenali tulisan Iteng Taisu, begitu pula tanda tangannya, tidak mungkin surat itu surat palsu, tetapi yang membuat Yoko tidak mengerti justru mengapa Iteng Taisu menitipkan suratnya tersebut kepada seorang manusia bermuka licik seperti itu yang mengaku bernada Liang Ietu. Ada hubungan apakah antara Liang Ietu dengan Iteng Taisu titik? Sebelumnya Yoko belum pernah bertemu dengan orang si Liang tersebut? Masih ada sangkutan apa antara Liang Heng dengan Iteng Taisu? Tanya Yoko sambil melipat surat itu dan memasukkan ke dalam saku Liang Ietu masih berlutut, Cepat sekali dan menyahut, Iteng Taisu pernah paman dengan Boampu dan menurut pesan yang diberikan oleh Iteng Taisu Lociampual, bahwa urusan yang sekarang muncul ini merupakan urusan yang luar biasa sekali, urusan yang membingungkan, urusan luar biasa dan membingungkan. Urusan apakah itu Iteng Lociampual? Tidak menjelaskan, hanya meminta kepada Boampu secepatnya menyampaikan surat tersebut kepada Yolociampual. Tempat berdiamnya Yolociampual juga diberitahukan oleh Iteng Lociampual, Yoko mengangguk, setidak-tidaknya dia merasa tidak enak hati jika membiarkan orang bermuka licik itu tetap berlutut, maka diperintahkannya Liang Ietu berdiri. Dari sini Liang Heng bermaksud pergi kemana lagi? Tanya Yoko kemudian. Boampu telah melakukan perjalanan tidak hentinya selama setengah bulan, maka jika Lociampual tidak berkeberatan, di saat tugas yang diberikan Iteng Lociampual berhasil Boampu laksanakan dengan baik, maka Boampu meminta izin Lociampual untuk bermalam di sini Yoko jadi mengerutkan alisnya, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, tidak dapat dia menolak atas keinginannya Liang Ietu. Bukankah orang si Liang itu utusan Iteng Taishu, dan masih pernah keponakan pula dengan Liang Cheng tersebut? Baiklah, tetapi maafkan tempat kami buruk sekali, kata Yoko sambil mengangguk. Liang Ietu tampak gembira sekali, dia menyatakan terima kasihnya, berulang kali Yoko mengajak Liang Ietu ke rumahnya, diperkenalkan kepada Siang Leong Li istrinya. Sama halnya dengan Yoko, malam itu ketika berada di kamar mereka, Siang Leong Li menyampaikan perasaan tidak senangnya melihat lelaki bermuka licit itu, walaupun bagaimana wajah Liang Ietu memancarkan kelicikan yang tidak menyenangkan sekali. Biarlah, hanya malam ini saja, besok kita bisa memintanya untuk meninggalkan tempat ini, dengan alasan kita pun akan segera berangkat untuk memenuhi undangan Iteng Taishu. Siang Leong Li hanya mengangguk saja. Tetapi di luar dugaan mereka tepat menjelang tengah malam, Liang Ietu yang diberi kamar di belakang rumah mereka, telah turun dari pembaringan, dengan hati-hati dia telah berjingkat ke pintu dan memasang pendengarannya baik-baik. Sunyi dan sepi sekali. Dengan hati-hati sekali, Liang Ietu membuka daun pintu dan melangkah keluar. Dia berada di pekarangan belakang rumah Yoko, dengan hati-hati Liang Ietu melompat kebalik. Batu gunung-gunungan yang terdapat di situ, dia bersembunyi agak lama di tempat tersebut sampai akhirnya setelah melihat keadaan aman, orang si Liang tersebut keluar dari tempat persembunyiannya itu. Diawasinya keadaan di sekitar tempat itu, dan tampaknya dia tidak memperoleh apa yang diinginkannya. Maka dia telah melangkah lagi dan terus menghampiri ke ruang tengah rumah tersebut, keadaan sepi, Yoko dan Xiao Leong Li tidak dilihatnya. Orang si Liang itu dengan berhati-hati sekali telah menuju ke pintu ruang tengah. Dia membuka sedikit dan mengintai. Sunyi dan sepi, tidak ada siapapun di ruang dalam. Dia kemudian memasuki ruang dalam. Dilihatnya sebatang pedang dan sebatang golok tergantung di dinding matanya bersinar, namun dia tidak segera mengambil kedua benda itu, melainkan telah mengeluarkan semacam bungkusan kecil dari sakunya. Dia mendekati pintu kamar Yoko berjongkok di situ dengan hati-hati sekali. Dia membakar bungkusan kecil itu asap segera memenuhi ruangan. Itulah dupa tidur yang bisa membuat seseorang yang menyedotnya akan tidur dengan nyenyak. Setelah menanti sipian lama dan yakin bahwa dupa tidur itu telah memasuki kamar Yoko maka Liang itu baru mendekati golok dan pedang yang tergantung di dinding. Diulurkan tangannya untuk mengambil kedua benda itu, dengan wajah yang berseri seri dan mulut tersungging senyuman licik. Namun belum lagi tangannya semua menyentuh kedua benda itu, justru tahu-tahu Liang itu merasakan tunggungnya seperti dijambak keras sekali oleh sesuatu. Belum lenyap kagetnya dan belum lagi mengetahui apa yang terjadi, justru di saat itu tubuhnya telah terangkat ke atas dan terbanting di lantai, sehingga Liang itu menjerit kesakitan tunggungnya dirasakan pecah dan matanya berkunang-kunang. Dengan memaksakan diri dia merayap untuk bangun, di saat itu pun dia melihat seseorang berdiri di dekatnya, seorang lelaki bermuka tampan, dengan metu yang bersinar tajam penuh kejengkelan dan dengan lengan baju sebelah kanan berkibar-kibar lemas karena tidak ada lengannya. Sintiau tai hiap, mengeluh Liang itu dengan suara putus asa. Dan Liang itu jadi mengeluh lagi waktu melihat di pintu berdiri seorang wanita cantik, yang tengah menatap ke arahnya dengan wajah yang dingin sekali. Wanita itu tidak lain dari Yohu Jin Xiao Leong Li. Tanpa berpikir lagi. Liang itu telah berlutut menganggukan kepalanya sampai keningnya menghantam lantai berulang kali, menimbulkan suara yang beledak-beleduk. Dan orang si Liang itu pun telah menangis sambil sesambatan karena ketakutan sekali, Ampun, ampunilah hamba, Sintiau tai hiap dengan memandang hiteng lociampu. Suka mengampuni jiwaku yang tidak berharga ini Yoko yang sejak tadi hanya mengawasi dengan sorot metu yang dingin telah menengus. HMM, memang sejak semula aku telah mencurigai kau bukan sebangsa manusia. manusia baik-baik katanya dengan suara yang tawar. Ternyata kedatanganmu hanya untuk mencuri senjata kami berdua. Kini bicaralah terus terang, Sekali saja kau berdusta, Jangan harap bisa lolos dari tangan kami. Liang itu mengiakan berulang kali, Diam-diam-diam mendongkol juga, Karena dia telah memasang dupa tidur di muka pintu kamar tidur Yoko dan Xiao Leong Li. Tetapi kenyataannya Yoko dan Xiao Leong Li telah keluar dari jendela dan mengambil jalan memutar tau-tau telah berada di belakang pintu ruang dalam. Siapa yang perintahkan kau datang kemari? Dan mengapa surat Teteng Taisu bisa jatuh ke tanganmu tanya Yoko dengan suara yang dingin? Bo Ampun berani bersumpah surat itu benar surat Teteng Taisu, Kata Liang itu dengan menganggukan kepalanya dalam keadaan berlutut seperti itu. Hem, aku pun mengetahui bahwa surat itu memang surat Teteng Taisu. Tetapi mengapa bisa terjatuh di tanganmu tanya Yoko lagi? Bukankah kemarin sore Bo Ampun telah menceritakan bahwa Bo Ampun pernah paman dengan Teteng Lo Chiampun menyahuti orang si Liang itu? Jangan kau bicara dusta, belum pernah aku mendengar Teteng Taisu menyebut perihal dirimu, kata Yoko Bengis. Sungguh, memang Bo Ampun pernah paman dengan Teteng Taisu dan surat itu pun Teteng Lo Chiampun yang berikan, Meminta agar Bo Ampun menyampaikannya kepada Yolo Chiampun, berkeras Liang itu dengan suara yang perlahan, tampaknya dia ketakutan sekali. Yoko telah maju akan mengorek terus keterangan dari orang si Liang itu, karena dia penasaran bukan main menghadapi urusan hari ini. Tetapi di saat itu, Xiao Leong Li, merasakan pinggangnya sakit kembali, kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang, perutnya mua seperti ingin muntah dan mukanya pucat pias, dia telah menyender di tiang pintu sambil memegangi kepalanya. Ko Ji Ye, usirlah orang itu katanya dengan suara yang agak tergetar. Yoko terkejut melihat keadaan istrinya, dengan cepat dia telah menjamret dan mencekal punggung Liang itu, dengan cepat sekali dia mengangkat tubuh orang si Liang itu, dan melontarkan ke depan. Walaupun hanya memergunakan tangan kirinya, tetapi tenaga melempar Yoko hebat luar biasa. Bukankah Kaisar Mangu terbinasa akibat timpukan batu oleh Yoko yang mempergunakan tangan kirinya juga, dengan ilmu Tan Ciesin Tong? Maka dari itu bisa dibayangkan betapa hebat dan kerasnya lemparan Yoko terhadap Liang itu, lebih-lebih Yoko tengah dalam keadaan khawatir dan gusar melihat istrinya yang mendadak pucat pias seperti itu. Tubuh Liang itu yang terlempar belasan tombak itu, telah terbanting keras. Tetapi setelah mengeluarkan suara seruan kesakitan, tanpa berani menoleh, lagi dia telah pentang kaki untuk kabur secepatnya. Tetapi baru berlari belasan langkah, tahu-tahu dari atas menyambar bayangan hitam yang sangat besar, tahu-tahu tubuh Liang itu telah melayang dan kemudian meluncur jatuh lagi. Rupanya Sin Tiau pun mengetahui bahwa Liang itu bukan sebangsar nanusia baik-baik tadi dia yang menyambar dengan cengkeramannya dan membawa terbang yang cukup tinggi, lalu melepaskannya kembali. Semangat Liang itu seperti terbang meninggalkan raganya tanpa berani bersuara dia telah melarikan diri secepat mungkin karena takut tersiksa lagi. Hyoko telah cepat-cepat menghampiri Xiao Leong Li, menanyakan dengan halus apa yang dirasakan oleh istrinya tersebut. Setelah mendengar bahwa istrinya mabuk dan pinggangnya yang sakit, Hyoko cepat-cepat mengangkat istrinya dan dibawa ke kamarnya lalu merebahkan istrinya di pembaringan dengan penuh kasih sayang. Dengan khawatir sekali Hyoko duduk menunggui Xiao Leong Li. Dilihatnya berangsur-angsur wajah istrinya memerah kembali dan Xiao Leong Li pun telah dapat tersenyum lagi. Itulah gangguan anak kita yang nakal, kata Xiao Leong Li dengan manja. Hyoko mengusap-usap kening istrinya dengan tangan tunggal kirinya, mereka bahagia sekali. Tetapi ketika Hyoko rebah di pembaringan dan Xiao Leong Li telah tertidur nyenyak, kembali pikiran Hyoko jadi melayang-melayang diliputi kekhawatiran terhadap Iteng Taisu. Sesungguhnya peristiwa hebat apakah yang telah terjadi? Dan mengapa surat Iteng Taisu bisa terjatuh ke tangan orang Xiao Leong ini? Siapakah orang Xiao Leong itu yang mengakui dirinya pernah paman dengan Iteng Taisu? Bermacam-macam pertanyaan mengaduk-aduk, dalam hati dan otak Hyoko dan pendekar berlengan tunggal yang sakti itu telah memutuskan besok untuk berangkat ke Hoasan untuk melihat sesungguhnya urusan apakah yang telah terjadi dan melanda dunia persilatan. Setelah mengambil keputusan seperti itu, barulah Hyoko dapat memejamkan matanya dan tidur. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan keperluan dalam perjalanan, Hyoko dan Xiao Leong Li turun gunung, meninggalkan puncak Xiao Hang untuk menuju Hoaan memenuhi undangan Iteng Taisu. Sedangkan Sintau ikut bersama mereka, terbang di tengah udara, dengan sekali mengeluarkan suara pekihkan yang nyaring. Setelah melakukan perjalanan hampir sepuluh hari lamanya, suatu sore mereka tiba di muka perkampungan Lu Yang Chung. Waktu itu baru saja Hyoko ingin memberitahukan Xiao Leong Li bahwa mereka akan bermalam di kampung tersebut. Karena Xiao Leong Li tengah berisi, jelas tidak boleh terlalu letih dan harus banyak istirahat, tetapi belum saja Hyoko membuka mulut, justru Sintiau yang berada di atas mereka telah memekik dan terbang cepat sekali ke arah depan. Hyoko, Xiao Leong Li beran sekali melihat sikap Sintiau mereka menduga tentu ada urusan sesuatu yang luar biasa. Lama juga menanti, akhirnya pasangan suami istri itu tidak dapat menahan hati lagi dan mengejar ke arah mana tadi Sintiau terbang. Di saat mereka tiba di dekat tanah datar yang tidak jauh dari tempat mereka berada tampak dua sosok tubuh yang tengah berdiri kaku berhadapan saling mengadu kekuatan tenaga dalam kelas tinggi. Dan yang membuat mereka lebih terkejut justru salah seorang di antara kedua orang itu adalah Aloobo Antong, sedangkan seorang lainnya, seorang berpakaian pendek tamu ngulia yang mengingatkan suami istri itu kepada Kim Lun Ho Atong. Di samping gelanggang pertempuran itu tampak seorang pemuda pelajar tengah menyaksikan jalannya pertarungan tenaga dalam kelas satu itu dengan metel, terpentang lebar-lebar memancarkan ketakjubannya. Yoko dan Xiao Leong Li tidak mengenal pemuda pelajar itu. Tetapi tampak Ciu Pek Tong telah mulai kewalahan menahan tenaga dalam dari lawannya sepasang kakinya telah melesak ke dalam tanah sedalam empat sun karena terlampau kuatnya dia menahan sanggahan dari pindihan tenaga dalam pendek tamu ngulia itu. Lyong Gie, kau tunggu di sini, biarku bereskan dulu urusan Ciu Toako kata Yoko. Xiao Leong Li mengangguk, dan Yoko secepat terbang telah melompat ke tengah gelanggang, sedangkan mulutnya telah berteriak nyaring, Elo obo antong, jangan takut, aku akan membereskan imam ini Ciu Pek Tong kaget bercampur girang. Kaget karena sahabatnya yang sakti itu bisa muncul di situ secara kebetulan, girang karena dengan kedatangan Yoko, Tia Tsu Ho Atong yang menjadi lawannya itu akan dibereskan dengan cepat. Tetapi Ciu Pek Tong tidak bisa menyahuti karena sekali saja dia membuka suara, berarti pecahlah perjalanan tenaga dalamnya, yang tengah dikerahkan mencapai puncaknya. Ciu Pek Tong hanya berdiam diri saja. Saat itu Yoko secepat kilat telah menggerakkan lengan kanan jubahnya yang kosong dan serangkum angin yang luar biasa telah menyambar ke arah lo obo antong dan Tia Tsu Ho Atong, Yang kesudahannya hebat sekali, karena baik Ciu Pek Tong maupun Tia Tsu Ho Atong keduanya telah terdorong mundur terpisah satu dengan yang lainnya. Yang paling terkejut adalah Tia Tsu Ho Atong. Dia bisa mengetahui betapa hebat dan luar biasanya tenaga dalam Yoko yang sempurna karena tidak mudah memisahkan doa tenaga raksasa yang tengah mengukur kekuatan satu dengan yang lainnya. Tetapi Yoko justru dengan hanya sekali mengibas saja, dia telah berhasil membuat kedua orang itu terpisah. Yoko mengawasi pendeta Mongolia itu. Kemudian dia membungkukan tubuhnya sedikit sambil tanyanya, Jika aku yang bodoh Yoko tidak salah mata, Taisu tentu seorang lama dari Mongolia tanda tanya. Tepat berseru Tia Tsu Ho Atong dengan bengis matanya masih mengawasi lengan baju Yoko yang kosong. Maka dia mengetahui, pemuda di hadapannya yang tampaknya berusia muda sekali dan memiliki kepandayan luar biasa di samping sangat tampan itu, ternyata hanya memiliki tangan tunggal. Karena tidak memiliki tangan kanan, yang ternyata telah buntung. Melihat ker pendeta itu menatap tangan kanan yang buntung itu Yoko tidak tersinggung hanya dengan tersenyum sabar dia telah menegur, peperangan telah berakhir, pasukan tentara perang negeri Taisu telah ditarik pulang oleh Kublai ke utara, mengapa Taisu masih berkeliaran di sini? Dilihat dari kepandayan yang Taisu miliki, jelas Taisu bukan orang sembelarangan di negerimu, Tia Tsu Ho Atong yang tengah murka, dan memang tidak mengenal Yoko, telah mendengus, dia telah mengawasi mendelik dan menunjuk ke arah Lo Obo Antong. Dia mencari mampus. Hudia telah bertanya secara baik apakah dia mengenal atau mengetahui di mana adanya Sute, adik seperguruan, Hudia yang bernama Kim Lun Ho Atong namun sungguh tidak tahu mati, dia telah mempermainkan Hudia dengan olok-olokannya yang tidak lucu. Mendengar Lo Obo Antong mempermainkan pendekta Mongolia itu, dan melihat pendekta itu murka sekali, Yoko tak heran, justru dia berpikir jika Lo Obo Antong tidak nakal, tentunya dia bukan Lo Obo Antong. Tetapi yang membuat Yoko jadi terkejut, justru pendekta Mongolia itu telah menyebut-nyebut Kim Lun Ho Atong sebagai adik seperguruannya, di samping itu juga Yoko melihat kepandaian pendekta ini tidak boleh dibuat main-main. Maka sambil tersenyum Yoko telah berkata, Tai Su, sungguh malang nasib Kim Lun Ho Atong, dia telah binasa karena dosanya yang terlalu melebih takaran muka Tia Tsu Ho Atong jadi berubah hebat, jadi memang benar Kim Lun Ho Atong telah meninggal tanyanya serak suaranya. Yoko mengangguk. HMM, pendekta tak tahu malu memaki Lo Obo Antong. Aku Lo Obo Antong seumurnya belum pernah berdusta. Bukankah tadi aku telah berbicara benar bahwa si Bangsat Gundul Kim Lun telah mampus? Dan juga, mengapa tak hujan tak angin tahu-tahu engkau memanggil aku si monyet? Siapa yang tidak membalas dengan guyon pula? Jika engkau ingin menyusul Kim Lun si Gundul Bangsat itu, pergilah Kim Loh tetapi jangan mengajak aku, aku sudah bilang tadi, aku masih mau makan nasi, mendengar dan melihat lagak Ciu Pek Tong. Maka Yoko mau tidak mau jadi tertawa juga, karena sikap si tua yang kekanak-kanakan memang lucu. Tetapi bagi Tia Tsu Ho Atong, sikap Ciu Pek Tong merupakan hinaan yang sangat hebat sekali, dengan mengeluarkan suara mengerang-mengeramkan, dia telah melompat menubruk Ciu Pek Tong sambil melancarkan serangan dan gempuran telapak tangan hebat sekali. Namun Yoko telah bergerak cepat, dengan lengan jubah sebelah kanan yang kosong, Yoko mengibas sehingga kembali serangkum angin yang menerjang Tia Tsu Ho Atong memaksa pendetamung ngulia itu mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tentu saja Tia Tsu jadi terkejut sekali. Bocah busuk, siapakah sesungguhnya bentak Tia Tsu Ho Atong setelah berhasil menguasai tubuhnya. Hektometer, jika memang benar apa yang Taisu katakan tadi bahwa kedatangan Taisu untuk mencari adik seperguruan Taisu, maka setelah Taisu mengetahui dan mendengar keterangan mengenai diri adik seperguruan Taisu itu, mengapa Taisu tidak berlalu titik. Tajam kata-kata Yoko, yang sama juga seperti mengusir pendeta itu. Tubuh Tia Tsu Ho Atong gemetar keras, dia murka bukan main, jenggotnya itu sampai bergetar bergerak-gerak. Tetapi, di saat itu hatinya ragu-ragu. Dia melihat pemuda ini masih berusia muda sekali, tetapi kepandainya luar biasa, luwakangnya pun mungkin berimbang dengannya. Maka mau Tia Tsu Ho Atong menduga bahwa tidak jauh dari tempat ini pasti ada guru dari pemuda berkepandain hebat itu. Maka berpikir begitu, akhirnya Tia Tsu Ho Atong mengambil keputusan untuk mengalah saja dulu. Dia memang bukan hanya memiliki kepandain yang hebat, memiliki ilmu golok-gubahan yang tangguh sekali, yang belum digunakan, tetapi otaknya cerdik sekali. Maka akhirnya dia telah mengangguk. Baiklah, katanya. Kelak hudia tentu akan mencarimu untuk melihat berapa tinggikah sesungguhnya kepandainmu. Sekarang hudia tengah sibuk karena memiliki urusan penting, maka tidak bisa menemanimu untuk main-main dan setelah berkata begitu, ia lalu menoleh dan mendelik satu kali lagi kepada Tiu Pek Tong, Tia Tsu Ho Atong melompat ringan ke atas kudanya yang kemudian dilarikan ke tengah tegalan dengan cepat sekali. Dalam sekejap matel, telah lenyap dari pandangan mati Yoko, Tiu Pek Tong, Siawuliong Li maupun Cukun Hong. Aha, untung saja kau datang Yohyante berseru Tiu Pek Tong memecahkan kesunyian tempat itu. Kalau tidak, hu, hu, kalah sih belum tentu, tetapi yang jelas harus membuang banyak tenaga Sia-Sia. Yoko dan Siawuliong Li tertawa waktu mendengar perkataan Tiu Pek Tong yang jenaka itu. Tiu Kun Hong cepat-cepat menghampiri mereka, dia memberi hormat sambil katanya, Bu Ampua Tiu Kun Hong sangat beruntung hari ini dapat bertemu dengan Samwia Tai Hiya Ploci Ampua. Yoko cepat-cepat mencegah pemuda itu lebih hormat kepada mereka. Sebagaimana lazimnya Yoko bertiga Ciu Pek Tong dan Siawuliong Li melayani hasrat Tiu Kun Hong untuk berkenalan, dan setelah basa-basi sejenak, akhirnya Yoko bertiga Siawuliong Li dan Tiu Pek Tong berlalu. Cukun Hong mengawasi kepergian ketiga pendekar gagah itu dengan sorot metu kosong, hatinya kagum sekali akan kepandaian ketiga orang gagah itu. Gurunya sendiri belum tentu dapat menandingi seperlima dari kepandaian salah seorang ketiga pendekar itu. Maka dari itu, Kun Hong lama berdiri tertegun di tempatnya, walaupun bayangan ketiga pendekar itu sudah tidak terlibat. Dan akhirnya sambil menghela nafas, Kun Hong juga telah melanjutkan perjalanannya. Hanya satu yang menghibur hatinya, tidak mudah orang berjumpa dengan Yoko dan Siawuliong Li, tetapi hari ini dia telah berhasil sekaligus bertemu muka dan menghunjuk hormat kepada Yoko, Siawuliong Li dan Tiu Pek Tong. Kini Tiu Pek Tong melakukan perjalanan bersama Yoko dan Siawuliong Li, jarak kehoasan dari tempat mereka berada sudah tidak terpisah terlalu jauh. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 hari, akhirnya mereka tiba di kaki gunung Hoasan sebelah selatan. Dari jauh, baik Yoko maupun Siawuliong Li dan Tiu Pek Tong telah melihat menjulangnya puncak Giyokli Hang yang tinggi dan megah. Yoko menjelaskan kepada Tiu Pek Tong dan Siawuliong Li, dia merasa heran bukan main atas adanya peristiwa seperti ini karena walaupun bagaimana dia merasakan bahwa di dalam urusan yang tengah terjadi ini pasti terselit suatu urusan yang mencurigai dan tidak beres. Iteng Taisu merupakan salah seorang dari Gou Chiat, lima jago luar biasa, dan mungkin di antara kelima jago dalam urutan Gou Chiat tersebut, Iteng Taisu yang memiliki kepandaian yang tertinggi dengan Iteng Chiainya, umpama kata memang terjadi suatu urusan yang hebat bagaimanapun, dengan mengandalkan kepandaiannya yang telah mencapai puncak kesempurnaannya, Iteng Taisu tentu akan berhasil menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Yang mengherankan justru kini Iteng Taisu telah mengundang Yoko dan Siawuliong Li, mengundang Tiu Pek Tong, ahkan di dalam surat Iteng Taisu kepada Yoko telah dijelaskan pendekat dari selatan itu pun telah mengundang Kwe E Cheng dan O E Ye Yong yang menurut suratnya telah berangkat dan akan berkumpul di Ho Asan, di dekat makam Mao Yang Hang dan Ang Chit Kong. Entah urusan besar yang bagaimana sehingga seorang Iteng Taisu perlu mengundang Jago-Jagong Gou Chiat untuk bantu menyelesaikan urusannya itu. Tetapi yang lebih mendatangkan kecurigaan di hati Yoko bertiga, justru surat yang disampaikan untuk Yoko itu diantar oleh seorang yang mencurigakan sekali, yang mengaku bernama Liang Ietu itu, yang akhirnya berusaha mencuri pedang dan golok Yoko. Waktu Yoko menanyakan kepada Tiu Pek Tong, siapakah orangnya yang telah mengantarkan surat Iteng, yang ditujukan untuk L. Obo Antong tersebut, Tiu Pek Tong menjelaskan dia pun menghadapi TKTQ yang membingungkan, karena pembawa surat Iteng Taisu untuknya itu adalah seorang wanita pengemis yang pakaiannya pecah dan robek-robek mesum sekali, berusia di antara 27 tahun dan nampaknya agak sinting. Dengan lagaknya yang edan-edanan seperti itu, tentu saja Tiu Pek Tong tidak bisa mengorek keterangan apa-apa dari pembawa surat. Namun disebabkan pemikiran Tiu Pek Tong memang sederhana dan pulos, setelah membaca isi surat Iteng Taisu yang sebagian besar, bunyinya itu mirip dengan surat yang diterima Yoko, L. Obo Antong hanya berpikir untuk cepat-cepat melakukan perjalanan kehoasan untuk memenuhi undangan Iteng Taisu. Di samping itu dia juga memang bermaksud untuk bertemu dengan sabahat-sabahatnya yang telah dirindukannya. Tetapi dalam perjalanan justru dia telah dapat bertemu dengan Yoko dan Xiao Leong Li. Pertemuan itu memang mengembirakan. Tetapi dengan munculnya persoalan Tia Tsu Ho Atong membuat mereka harus berpikir keras, bahwa urusan yang tengah dihadapi Iteng Taisu justru memiliki hubungan yang erat dengan pihak orang-orang Mongolia. Walaupun bagaimana, memang kenyataannya mereka belum bisa menjawab sendiri teka-teki yang tengah mereka hadapi, di samping itu urusan belum pula menjadi jelas dengan hanya menduga-duga. Dan jika kelak telah bertemu dengan pendekta dari selatan itulah baru persoalan menjadi jelas. Akhirnya Yoko, Xiao Leong Li dan Ciu Pek Tong memutuskan tidak ingin memusingkan pikiran mereka dengan persoalan tersebut, bukankah dalam beberapa hati lagi mereka segera akan bertemu dengan Iteng Taisu. Maka pada waktu-waktu luang yang mereka miliki telah dipergunakan untuk pesiar menikmati keindahan yang terdapat di Ho Asan, bahkan Xiao Leong Li dan Yoko tidak lupa mendatangi kuil kecil yang berada di puncak Giyok Li Hong, puncak bidadari itu, di mana terdapat patungnya bidadari yang pahatannya dan bentuknya mirip dengan Cao Su, nenek guru, mereka. Kenyataan seperti itu memang lebih mengembirakan, karena tanpa memikirkan persoalan-persoalan yang tidak-tidak dan belum pasti mereka dapat menikmati keindahan yang terdapat di Ho Asan. Memang Ho Asan terkenal sekali memiliki banyak tempat-tempat yang indah dan keindahan yang terdapat di Ho Asan tidak kalah jika dibandingkan dengan keindahan di Himalaya maupun Tianshan. Terima kasih telah menonton!